Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, saya mau dari Wear.id atau Wear Indonesia Di video first impression kali ini, gue akan memberikan impresi gue terhadap si Garmin Venue SQ2 Dan sekaligus gue bandingin aja kali ya dengan versi pendahulunya Yaitu Garmin Venue SQ Tanpa panjang lebar, let's check it out Oke, sebelum gue kasih first impression gue, gue mau kasih info Seperti biasa, kalau si Venue SQ itu datang dalam 2 versi Sama seperti pendahulunya yang pertama, yaitu Venue SQ2 yang biasa Dengan Venue SQ2 musik Dan itu tidak ada perbedaannya sama sekali dalam hal fitur Kecuali yang satu itu bisa mengutar musik Yang satu lagi hanya menjadi pengontrol musik gitu Buat yang belum tau maksudnya pemutar musik, ya betul Jadi lagu dari Spotify Premium lu itu lu pindahin langsung ke jamnya Jadi kalau misalnya lagi lari, nggak perlu bawa handphone Cukup bawa si spotwatchnya aja atau smartwatchnya aja Terus dikonekin deh ke TWS lu, gitu ya Oke, disini gue ada 3 ya 3 Garmin Venue SQ Yang satu, yang paling di kiri gue Yaitu Garmin Venue SQ Yang pertama, yang versi biasa gitu Bukan versi musik Dan yang di tengah ini ada Garmin Venue SQ2 versi musik Dan yang paling kanan ada Garmin Venue SQ2 yang biasa Itu tujuannya apa? Kenapa gue adain si Venue SQ pertama? Biar lu bisa ngeliat lebih kontras lah, gitu Karena perbedaannya itu kayak tipis-tipis Jadi gue decide untuk kayak kasih bergantungan Kasih ngeliatnya, gitu ya Jadi kalau misalnya lu liat, ini paling first impression banget Yang paling noticeable Yaitu bentuknya, atau sorry, maksudnya kalau misalnya yang versi lama itu Lu bisa liat ya masih ada tulisan si Garmin ya Masih ada tulisan Garmin Sedangkan kalau misalnya untuk yang versi kedua Dia itu udah nggak ada tulisan Garmin di bagian depannya, gitu Nah, makanya secara, oh ya, on paper-nya On paper dari diameter Dan kayak display size-nya Gue langsung tampilin aja Sembari gue ngomong ya Jadi gue lebih nge-share experience gue Berdasarkan first impression gue ini Yang apa yang gue liat Nah, kita lanjut ya Tadi logo udah nggak ada di Venue SQ2 Dan kalau misalnya lu liat ya Walaupun ini bedanya agak tipis ya Mungkin gue akan dekatkan ke kamera gue Semoga lu bisa melihat Ini kalau lu ngeliat Ini sebenarnya display size-nya itu sedikit lebih besar ya Sedikit lebih besar Si Venue SQ2 juga jika dibandingkan dengan si Venue SQ yang pertama gitu Jadi kalau secara layar dia terasa lebih besar Walaupun secara telanjang mata Kalau kita ngeliat itu beda unit-nya atau form factor-nya itu nggak terlalu jauh beda gitu Karena memang ya mirip-mirip Kecuali lu bisa ngeliat disini Kalau untuk yang si Venue SQ2 Kalau gue ngeliat sih ini memang sedikit banget ya Sedikit banget Semoga lu bisa ngeliat di kamera Ini yang hitam kan yang dua Ini yang pertama Yang Venue SQ Ini sedikit lebih tipis ya Memang bedanya kayak cuma berapa milimeter Gue udah Gue tampilin aja on paper-nya di video ini Jadi kayak bedanya tipis gitu ya Dan kalau kita ngomongin fisik lagi Tentunya pasti sensornya beda ya Sensornya beda Sensornya beda Dimana kalau misalnya yang si Venue SQ2 sudah menggunakan heart rate sensor generasi keempat Jadi semuanya tuh kalau Garmin-Garmin yang baru yang dirilis Terutama yang dirilis tahun 2022 tuh bentuk sensornya seperti ini gitu Sedangkan kalau misalnya yang lama Gue juga punya si Garmin 4145 Bentuknya ya ini Kayak kotak-kotaknya masih menurun Menurun lurus ke bawah gitu ya Sedangkan kalau yang baru ini kayak semacam lambang X gitu ya Gitu Jadi kurang lebih secara fisik itu ya Jadi display size-nya yang lebih besar Dan ketebalannya sedikit lebih tipis gitu Mereka kembangkan Tapi selebihnya untuk strap Ini gue pegang semuanya sama sih Kayak secara kelebarannya sama-sama aja Nah kita lanjut ke bagian yang paling menjadi selling point-nya nih Yang berkali-kali ditekenin sama si Garmin untuk si Venue SQ2 ini Yaitu display yang sudah menggunakan AMOLED gitu Nah kita bisa ngeliat ini terang ya Kita bisa liat disini Sedangkan kalau misalnya yang si Venue SQ Itu juga sebenarnya sih udah cukup terang Tapi dia masih menggunakan Yang namanya teknologi LCD gitu Oke tadi untuk Tadi itu layarnya Jadi kayak memang terasa beda ya Layarnya tuh lebih berwarna Karena sudah menggunakan AMOLED Sedangkan yang sebelumnya LCD Nah kalau untuk berat Kalau on paper-nya Kalau mis gue tampilin aja Itu memang sedikit lebih berat Yang si Venue SQ2 Tapi hampir gak ketara sih Kalau misalnya gue experience langsung Ini kayak gak akan membuat Kayak perbedaan apa-apa gitu Menurut pendapat gue Oke sekarang kita langsung ke bagian penombolan nih Penombolnya juga masih sama ya Kita bisa liat disini Di bagian kiri dari sisi gue Itu gak ada pencetan apa-apa Atau tombol apa-apa Semua tombolnya ada di sisi bagian kanan Ada dua seperti ini Tombol yang memanjang Nah gue langsung kasih liat dulu aja yang terbaru Dan mungkin kalau yang belum tahu Ini Venue SQ itu sistemnya touchscreen ya Teman-teman sama dengan si pendahulunya Venue SQ yang pertama itu juga Sudah touchscreen gitu Jadi kalau misalnya ini tinggal di swipe Ini untuk mengakses widgetnya Jadi tinggal kayak swipe Swipe, 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 swipe Gitu Dan ini gue cobain kayak swipe, swipe ini Responsifnya sih sama aja ya Emang dari pertama awal si Venue SQ Yang pertama juga gak ada masalah Terkait si touchscreennya Gak ada masalah terhadap si responsnya itu Oke-oke aja Dan yang ini tombolnya masih sama Ini kalau misalnya kita mau back itu Tinggal pencet yang bagian kanan Kanan bawah Dan yang kanan atas Itu untuk mengakses si Olahraga yang lo mau lakukan gitu Jadi tinggal lihat ke bawah Untuk melihat aktivitas lainnya Dan kalau mau ini Tambahin olahraganya untuk menjadi favorit Agar lebih mudah diakses Itu juga mudah ya Tinggal pencet plus gitu Basically sih Kurang lebih ya Bukan kurang lebih Tapi ini sama-sama aja ya Gak ada yang berbeda Tapi mungkin yang gue mau highlight mungkin Glance Widget glancenya Atau enggak Tampilan dari widgetnya itu Yang menurut gue Terasa lebih modern ya Karena kan yang lebih baru ya Dibanding yang ini Kalau misalnya lo lihat disini Ini tampilan dari si widgetnya Si Venue SQ yang pertama ya Jadi kayak seperti ini Tampilannya Bisa lihat disini Bisa lihat ya Nah Yang baru mungkin gue kasih lihat sekali lagi Untuk si Ini Lebih Lebih Kalau menurut pendapat gue Kelebihannya itu Dalam satu kali swipe Itu lo bisa langsung melihat Beberapa widget gitu Sedangkan kalau misalnya Yang si Venue SQ Mungkin ya Jadinya Jumlah swipe yang lo harus lakukan Itu jadi lebih banyak Sedangkan kalau misalnya Si Venue SQ 2 Dengan tampilan widget glancenya Yang sekarang Ini dia Lebih baik Lebih Lebih banyak informasi lah ya Yang bisa lo akses Gitu Dan hal yang Yang gue notice lagi Yaitu Kalau misalnya di Venue SQ 2 Pada saat lo akses User profile Ini kan Venue SQ yang pertama ya Ini yaudah gitu V2 Max Gender Ini kebetulan gue minjem Tim kita Ada yang punya Venue SQ pertama Makanya Gendernya female Ini V2 Max Dan yaudah ya Gender Birth rate Dan Birth year Sorry maksudnya Sedangkan Kalau misalnya di Venue SQ 2 Tanpa lo harus Ngelihat di app Itu lo udah bisa Ngecek yang namanya Fitness Age Gitu ya Jadi Lumayan lah Jadi Ngebantu Walaupun memang Ya agak ribet ya Mesti lo buka dulu User profilnya Terus lo Mesti Yaudah gitu Mestinya sih Mestinya ada Cara yang lebih Asik lagi ya Untuk Mengakses Fitness Age Kalau memang Itu data yang relevan Buat lo Oke Dan yang Paling asik Menurut gue Kalau ngomongin Sport profilnya Kita kembali sedikit Ke sport profil Itu kalau misalnya Lo suka kayak gue Kayak crossfitan Atau enggak Basically Hit training lah ya Itu si Venue SQ 2 Itu udah ada Gitu ya Ada hit disini Lo bisa Bisa pakai gitu Sedangkan kalau si Venue SQ 2 Itu belum Itu yang gue notice ya Namanya juga Video first impression Gitu Dan yang Beda lagi Setelah gue Tak atik Yaitu Tampilan penyajian Menu GPS nya Ingat ya Sayangnya si Venue SQ 2 Itu belum multiband Gue pikir Pas gue tau Bakal ada Venue SQ 2 Wah Bakal multiband ya Ternyata Masih sama aja Bukan multiband Tapi Kalau secara Tampilan menunya Nanti Di video review Mungkin gue bakal Kasih tau ya Ke akuratannya Gimana Kalau dibandingin Dengan pendahulunya Kalau misalnya si Venue SQ 2 Ini lo bisa ngeliat GPS nya All system Terus Lo bisa ganti nih GPS only Atau gak All system Atau offs Gitu Sedangkan Kalau yang lama Buat refresh dikit Itu Kalau pas dipencet GPS Itu akan pilihan GPS only GPS plus GLONASS Dan GPS Galileo Khasnya Spot watch Spot watch Yang sebelumnya lah Gitu ya Jadi Ini akan Menarik banget Untuk gue Review nantinya Mungkin Kalau misalnya Lo ada pertanyaan Yang lebih spesifik Juga boleh Langsung taruh Di kolom komentar Biar nanti Gue bisa Pertimbangkan Di Proses review Gue gitu ya Oke Kalau yang bagian ini Gue cuma mau share aja Pasti kan Di banyak Tanya Itu Baterinya seperti apa Gue tampilin aja Secara on paper nya Tapi sih Gue penasaran sih Karena Ada perubahan kan Dari teknologi Layar LCD Ke AMOLED Apakah jadi lebih Cepet banget Abisnya atau enggak Nanti bakal gue Share itu Di video Product review nya ya Oke Segitu dulu aja Video first impression Gue terkait Si Vennu SQ2 Dan gue tadi Ada bani-bani dikit ya Jadi lu setengahnya Bisa ngeliat lah Kontrasnya Bedanya apa Tapi kalau menurut gue Secara fisik Ini kurang lebih mirip Yang paling gentara Itu bedanya Display nya ya Karena yang satu Pake AMOLED Ini yang AMOLED nih Vennu SQ2 Vennu SQ1 nya Masih pake LCD Dan Ada fitur-fitur Yang basic Yang untuk Gini-gini baru Yaitu Health Snapshot Dan Spot Profile nya Juga udah ada yang hit Untuk Vennu SQ2 Nah lebih dari itu Mungkin gue bisa sampaikan Di video selanjutnya Yaitu Product Review Jadi jangan lupa Untuk tulis di kolom komentar Pertanyaan lo apa Jadi gue bisa Masukin juga Di video selanjutnya Bisa juga Dengan DM kita Di Instagram Adware Indonesia Official Dan jangan lupa juga Follow kita Kita punya akun TikTok loh Namanya Yang Adware Indonesia juga jadi langsung googling aja mungkin bisa lihat juga di description dari Instagram kita kita taruh alamat TikTok kita di situ nah seperti biasa kalau misalnya mau support juga jangan lupa untuk membeli produk-produk yang udah kita bahas di channel ini dan linknya itu ada di description box dan si Venue SQ2 ini sudah available di situs via.id per tanggal 4 Oktober oke thank you and until next time sub indo by broth3rmax